Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Youtube channel Terima kasih teman-teman yang sudah Subscribe, like dan share nya Untuk berbagi-bagi ilmu Kali ini saya sudah Begitu lama ya Nggak mengupload Karena kapal lagi docking seperti ini teman-teman Tidak bisa upload Untuk kapal jalan seperti apal manuvernya Ini saya kembali ke kapal yang lama Saya akan sedikit Memberi penjelasan tentang Menggunakan kapal Tunda khususnya ini rackviller Cara olah geraknya Gimana nanti saya jelasin dari Yang pertama untuk teman-teman semuanya Untuk teman-teman nanti yang kurang Paham atau pengen bekerja di kapal Tunda khususnya Yang baru pertama kali Nanti bisa Share atau Share di nomor WA Saya juga bisa nanti kita Bagi-bagi ilmunya Untuk siang ini Saya mau membagi sedikit Ini alat lain navigasi yang ada di kapal ini Khususnya kapal itu udah Ini udah di proses docking Sudah masih lama Masih nunggu barang lagi Belum kelar semuanya Ini kapal belum bisa jalan Ini teman-teman Saya langsung saja Untuk mengfokuskan bagaimana Cara berolah gerak untuk menggunakan kapal ini Khususnya rackviller Masih sama seperti jetviller Kurang lebih Sistemnya Cuman ini yang agak rumit sedikit Teman-teman Ini yang di tengah ini adalah Stik 1 Ini kalau menggunakan yang ini Berarti Sekali Sekali masuk seperti ini Dua mesin jalan Ini kemudiannya Harusnya di tengah-tengah ini teman-teman 90 derajat 90 derajat Harusnya soalnya ini pas rusak Kemarin Pas posisi seperti ini Saya belum bisa memindah Belum sempat memindahkan Ini sesuai tombol teman-teman Ini tombol seperti ini Ini kalau mau kiri-kiri Mau kanan-kanan Seperti enak sekali Tombol stick 1 ini Pake ini enak sekali Dan apabila ini Tidak fungsi ini Soalnya udah rusak Kita mau pake yang ini Tombolnya kecil ini teman-teman Ini untuk mesin kiri Yang ini mesin kanan Dan ini gasnya Gasnya sebelah kanan Sini teman-teman Maaf ya teman-teman Pake tangan kiri Ini gasnya Sumpah mah Kita sudah hidup mesin Untuk repeller ini Kita jangan ngegas dulu Tidak bila ngegas Kita masukkan klak dulu Yang ini Klak Masukkan klak mesin kiri dan kanan Sudah masuk klak Kita coba kemudi Sudah bisa Baru kita mainkan Untuk gasnya teman-teman Untuk teman-teman Yang kurang paham Ini gambarannya saja Ini untuk mematikan mesin teman-teman Mesin kiri Mesin-mesin kanan On-off nya disini Dari atas bisa Hidup matikan Lebih hanya Untuk repeller ini teman-teman Gerakannya Bisa cepat Kita bisa pakai gas Sumpah mah Kita Kapal ini Mau bergerak ke kiri Yang kiri ini kita Netralkan 90 disini ya teman-teman 90 Yang kanan naik Posisi seperti ini Yang kiri netral Kanan naik Nanti kapal akan bergerak ke kiri Dan kebalikannya Kiri naik Sampai lurus 0 derajat Yang kanan 90 Kapal akan bergerak ke kanan Bulitan ke kiri teman-teman Itu prinsipnya Untuk teman-teman Yang mempelajari dasarnya Bisa Memahamin ini dulu Memahami Cara pergerakan jet peller Kalau sudah paham Insya Allah Untuk semuanya ini Ini mudah Untuk pengalaman saya Yang penting Paham jet peller Paham Posisi jet peller Maksud saya Posisi jet peller Nanti kalau sudah paham Gerakan kapal Arahnya kemana Insya Allah Semuanya ini Jadi mudah Mau jet peller Mau rack peller Mau Twin screw Yang termodalnya Twin screw Atau scotl Dan nanti ini Cuman 180 derajat Teman-teman Tidak seperti Scotl Yang 360 Ya teman-teman Ini Cuman 180 Tapi kalau untuk Scotl Mungkin kurang lebih Sama aja Cuman dia Bisa 360 derajat Gitu aja Teman-teman Oke teman-teman Maaf Tidak upload Lama-lama Tidak upload Tidak upload Lama Gara-gara kapalnya Ngedock Belum jalan-jalan Jadi tidak Meng-upload youtube Kali ini saya upload lagi Untuk teman-teman Nanti Nah ini Teman-teman ini Sekarang proses lagi Masih didock Belum bisa Kapal belum bisa jalan Jadi saya tidak Bikin channel Kali ini Saya bikin lagi Untuk Ya setiap kapal Beda Tempat Tombolnya teman-teman Itu aja yang kuncinya Kuncinya di Kuncinya dasarnya Ada di Pemahaman tentang Arah jetballer Yang menggunakan Kemudinya Stick Seperti ini Yang pakai manual Teman-teman Yang maaf Ini manual Kiri kanan Ini kanan Kiri ini pakai manual Mulai gerak pakai manual Pakai yang ini Teman-teman Dan ini sekarang Lagi rusak Tidak fungsi Kita Kemarin pakai yang ini Saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh